POSISI MASIH DI BEGING POSISI MASIH DI BEGING Jadi benar-benar mengalami Itu hal Gimana keadaan sangat mencekam Kenapa hal menjadi sangat mencekam? Karena buat saya pribadi Saya nggak tahu Apa sih itu COVID Apa yang mesti dilakukan Bagaimana cara penularannya Dan lain sebagainya Plus Kalau boleh ngomong sedikit Kalau boleh ngomong sedikit Agak berpolitik Seperti kita ketahui bersamalah Kebebasan informasi yang ada di Cina Sedangkan tidak sebebas seperti yang ada di Jerman Atau tidak sebebas seperti yang ada di Indonesia Sehingga untuk dapat informasi Dari sumber-sumber yang dipercaya Atau sumber-sumber yang ofisial Itu amat-sangat sulit Waktu itu saya tinggal di lantai 18 Karena ketidaktahuan saya mengenai COVID Saya sampai nggak berani Buka jendela ya Padahal kan kalau sekarang Dengan pengetahuan yang sudah ketahui sekarang Kita tinggal di lantai 18 Nggak mungkin virus itu bisa terbang sampai ke lantai 18 Terus akan mati dengan sendirinya Waktu itu kejadiannya kan memang di Wuhan Saya kebetulan tinggal di Berlin Jarak Berlin-Wuhan itu sekitar 1.500 km Tapi apa yang terjadi pada saat itu Wuhan benar-benar di lockdown Nggak ada orang boleh keluar Hal yang terjadi pun Hal seperti itu pun mirip-mirip terjadi di Beijing Walaupun ofisial Beijing itu nggak pernah lockdown Tapi hampir 2-3 minggu Kalau kita keluar ke jalanan Nggak ada mobil di jalan Amat-sangat sepi Orang-orang keluar pun paling-paling hanya untuk berbelanja Semua toko-toko tutup Kantor-kantor semuanya tutup Jadi benar-benar kayak kota mati lah Beijing Padahal Beijing kan metropol ya Puluhan juta orang tinggal di situ Nah ya itulah yang terjadi Itu yang terjadi di Beijing Yang benar-benar di China Ketika mereka melakukan lockdown Itu benar-benar kayak kehidupan mati Total mati Terus waktu bulan awal tahun ini Bulan-bulan Januari Tugas saya di Beijing selesai Saya pulang ke Jerman Kami juga mengalami lockdown Lockdown ala Jerman Itu benar-benar ada perbedaannya Sangat kontras Antara lockdown di Jerman Dan lockdown di Beijing Ketika di Jerman Saya mengalami sendiri Lockdown kalau di Jerman Itu intinya Oke kita melakukan home office Mengurangi pergerakan manusia Tapi ya mungkin Masyarakat Jerman itu Senang melakukan aktivitas di luar ya Kalau udaranya cerah Begitu ada mata Karena memang jarang ada matahari kan Empat musim di sini Ketika ada matahari cerah Atau udara agak panas sedikit Langsung kebanyak manusia-manusia Berkebaran di jalan-jalan Mereka pada ketaman Mereka ke hutan Mereka berjemur Mereka berenang Jadi ya Kayak tidak lockdown Karena kehidupan masyarakat Berjalan seperti normal Mereka berolah laga di luar Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ya mungkin beda Beda pendekatan Beda-beda pendekatan Bagaimana cara Mengotasi COVID Antara Jerman dan Dan Cina Yang amat sangat Membedakan Di Jerman ini Kelebihannya mungkin Kayak tes PCR Atau swab tes itu Gratis Dimana-mana Kita bisa melakukan tes PCR Sampai 3-4 bulan Sampai 2-3 bulan lalu Setiap kita mau masuk ke Apa ya Bisa dibilang Kayak ke downtownnya gitu Atau ke mall Kita mesti melakukan Kita mesti menunjukkan Tes PCR Atau kita sudah divaksin Kartu vaksin kita mesti kita bawa Kalau belum vaksin Ya mesti melakukan tes PCR Tapi semua itu Dapat gratis Bisa dilakukan On the spot Kita dapat Ini nya Apa sertifikat bebas COVID-nya Dari hasil tes Dengan sertifikat yang berlaku 24 jam tersebut Kita bisa Masuk-masuk ke toko-toko Kalau kita gak mau melakukan tes Tesnya gak boleh masuk Nah mungkin dari situ Pemerintah Jerman bisa mengendalikan COVID-19 ya Dan di sekolah-sekolah pun Ada kewajiban Buat Anak SD Sampai pergeruan tinggi Untuk Melakukan tes COVID-19 minimal Seminggu 2 kali Jadi disini Pertemuan Langsung di sekolah itu Sudah Sejak Kapan ya Mungkin sejak bulan Maret Atau bulan April Sudah Sekolah sudah masuk lagi Sudah gak Homeschooling Itu sih mungkin perbedaannya Antara Jerman Dan 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 Cina Jadi mungkin di Cina Amat sangat strength Kalau saya boleh menyimpulkan Di Jerman Relatif Lebih Lebih Locker lah Tapi ya Sama-sama Mereka Dua negara ini Lumayan bisa Mengendalikan COVID-19 Dan sempat lagi Sekarang Dengan tingkat Vaksinasi Yang sudah hampir 69% Atau 63% Saya lupa Di Jerman Semakin oke lah Kehidupan Kembali Semakin normal Memang tetap Kalau kita mau naik Pabit Comportation Atau kita di dalam ruangan Kita tetap diwajibkan Memakai maskar Oke Kalau kita di outdoor Atau Ya di outdoor Seperti kita Mocen bola Di outdoor Tergitar acara Di luar ruangan Gak wajib lagi Maka masker Mereka punya Semacam Indeks Berapa jumlah penduduk Yang terkena COVID Dalam jumlah Berapa penduduk Penduduk Yang terkena COVID Di 100 ribu penduduk Kalau Incident Wersnya ini Melebihi 150 Jadi Maksudnya ada 150 orang Penduduk Yang terkena COVID Di 100 ribu Penduduk tersebut Maka Sekolahnya Akan ditutup Atau Akan Dibikin Online Meeting Kalau tadi Jadi Setiap Dat itu Incident Wersnya Dihitung Bukan Per Negara Tapi Per Perjonasin Itu bisa dibilang Perkecamatan Mungkin Kalau untuk memudahkannya Misalnya Kalau kecamatan Incident Wersnya itu Di atas 150 Bakal ditutup Tapi di bawah itu Tetap akan dibuka Dan akan dilakukan tes Kalau tadi pertanyaannya Apakah Yang masuk sekolah Itu full Atau tidak Karena di Jerman Negara federal Kebijaksanaan pendidikan Itu bukan Dipegang oleh pusat Kebijaksanaan pendidikan Dipegang oleh Setiap negara bagian Mungkin sama dengan provinsi Ada beberapa provinsi Yang Yang Bahasanya Apa ya Membatasi Jumlah Siswa Atau Pelajar Yang masuk ke sekolah Ada beberapa negara bagian Termasuk Jumlah saya tinggal Di Bavaria Itu tidak terpembatasan Jadi Yang penting Dites Minggu minimal Dua kali 100% Apa Student tadi Atau Pelajar tadi Boleh untuk Masuk ke sekolah Atau boleh untuk Datang ke sekolah Cuma Paling-paling Berenang Atau olahraga Yang dikatasi Karena olahraga Dan berenang itu kan Kalau berenang Tahu sendiri lah Di ruang tertutup Kalau olahraga juga Di sini biasanya di hall Jadi Itu yang biasanya Ditiadakan Tapi proses belajar Mengajar Tetap dilakukan Seperti biasa Tidak mesti Warga negara Jerman Tidak mesti Bahkan turis punya Ini turis ya Selama Selama kita Pokoknya kita cuma datang ke sana Kita nunjukin paspor kita Atau Nunjukin apapun lah Nunjukin KTP Nunjukin identitas diri lah Even itu identitas dirinya Itu bukan 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 Tapi jangan Ini Ini Saya ngomong gini Ini Karena waktu itu Ada perbebatan keras Ketika dulu Awal-awal Gelombang kedua Bagaimana caranya Pemerintah Jerman Supaya Kehidupan sosial Di masyarakat Tetap jalan Tapi COVID Penyebaran COVID Tidak amat sangat meningkat Itu mungkin Bulan Juni ya Juni atau Juli Ada perbebatan keras Di Di Parlemen Jerman Akhirnya mereka mengambil keputusan Oke Kalau gitu Kita akan melakukan tes massal Dan lockdown Tidak Tidak diperketat Tapi tes massal Akan dilakukan Itu sebetulnya berlaku Sampai bulan Juli Katakan Juni Akan berakhir PCR tes gratis ini Sampai bulan Oktober Apakah akan diperpanjang lagi Itu saya kurang tahu Tahun kemarin belum ada Tahun kemarin Persis kayak di Indonesia PCR mesti PCR mesti bayar Tapi baru bulan Juli lah Itu PCR gratis Dan Ada dimana-mana Dan relatif mudah Saat ini untuk mencari Tempat PCR Dimana-manalah Sampai di semua Mall Di tengah kota Di sekolah Dimanapun lah Atau di Di tempat-tempat Kayak Apa ya Stasiun Bandara Pasti ada PCR gratis Setahu saya Kalau dengar dari teman Minimal itu harganya 30 euro Minimal Tapi Apakah itu PCR Atau antigen Kurang tahu Tapi minimal 30 euro Pada saat itu Sebulan terakhir Mungkin ya Sejak varian delta Mungkin lambda juga Sudah masuk Tapi disini kan Kalau saya baca berita Katanya 90% Kasus yang ditemukan Di Jerman Itu sebetulnya Delta Varian baru Varian delta Apakah lambda sudah masuk Ya saya kurang tahu Mudah-mudahan tidak 90% adalah delta Dan Kalau kita Ngomong Indeks Indeksnya terus naik Dari mulai Yang tadinya Hampir seluruh Wilayah Jerman ini Hampir jadi Juna Juna hijau Kalau kita mau Terjemahkan ke bahasa Indonesia Semuanya hampir Tidak ada Tidak ada Kasus baru Tapi sejak sebulan terakhir ini Sejak India naik Indonesia naik Jerman pun ikut naik Walaupun Di satu sisi Ya naiknya Tidak terlalu cepat Tidak rapid Kayak di Indonesia Atau di India Karena itu tadi Karena Kebetulan Sebelum Delta Masuk ke Jerman Kampanye Mengenai Vaksin Sudah lumayan gencar Jadi Vaksin sudah ada Sebelumnya Sebelum Delta Seperti tadi saya sebutkan Hampir 65% Penduduk Jerman Sudah Sudah vaksin Itulah mungkin yang Anggap menolong Jerman Walaupun ada Kenaikan yang signifikan Tapi tidak terlalu Tajam Ya Ya Ada Kenaikan cukup Kenaikan Tapi tidak sampai Tidak sampai Menimbulkan Kolapsnya Sistem kesehatan Di Jerman Sampai jumpa 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 Sampai jumpa